Halo sahabat youtuber dan kresnawan setelah teman-teman semuanya jumpa lagi bersama kita yaitu di channelnya Pankomar, saya dengan Pankomar ya kembali lagi dengan channel kita semua yaitu channelnya Pankomar, kali ini Pankomar menelanjutkan artikel mengenai informasi si GIM yang digelar di Kamboja tahun 2023 ini ke 32 ya, si GIM ke 32 namun artikel ini terlambat penyampaiannya ya karena kondisi media aplikasi kami mendapatkan kendala ya, jadi kami menyampaikannya agak begitu telat ya apa-apa yang penting kita menyusun ya datanya kamera ini, tolong dipastikan ya, kontennya Pankomar sudah di subscribe ya biar Pankomar lebih semangat lagi mengikuti semua konten-kontennya biar memberikan informasi yang aktual ya buat kita semua, biar Pankomar lebih semangat-semangat-semangat terus ya jangan dikasih kendor ya untuk selalu tidak menonton ya, harus menonton ya ikuti konten-kontennya Pankomar ya kali ini Pankomar mengangkat tema yaitu SEA GIM 2023 Indonesia vs Myanmar sore ini akan digelar dan pemenang akan puncaki kelas men SEA GIM 2023 untuk cabang olahraga atau cabor sepak bola masih berjalan di pase di grup A laga akan berlangsung antara Indonesia melawan Myanmar yaitu pada hari Kamis 4 Mei 2023 sore waktu Indonesia bagian Barat laga ini diprediksi akan berjalan sengit rasanya siapapun yang memetik kemenangan pada laga ini akan naik ke posisi teratas di kelas men sementara di grup A Indonesia dan Myanmar sama-sama mengantongi 3 poin dari 3 kelas men yaitu Indonesia sukses merobek jala Filipina sebanyak 3 kali di laga pembuka sedangkan Myanmar sukses membekuk tim moleste dengan skor tipis 1-0 posisi kedua ini tim di papan kelas men sementara di grup A berturut-turut 2 dan 3 Indonesia berada di tabel kelas men nomor 2 sedangkan Myanmar di posisi kelas 3 mereka kalah poin dari Kamboja yang sudah mengantongi 4 poin dari dua laga Kamboja menang 4-0 melawan tim moleste di pantai pembuka dan imbang 1-1 melawan Filipina oleh karena itu menarik menanti laga antara Indonesia melawan Myanmar laga ini akan berlangsung di Olympic Stadium Vitom Pen Indonesia selalu bertemu Myanmar di 5 V-game secara berurutan Indonesia menang head-to-head atas Myanmar dengan 4 kemenangan dan 1 kekalahan tim nas Indonesia U22 akan mati-matian merebut kemenangan di laga ini demi mengamankan puncak kelas men hal ini tentunya juga sama pada tim nas Myanmar kedua kesebelasan akan berjuang untuk merebut 3 poin demi posisi puncak siapapun yang menang di laga ini akan naik ke posisi dengan 6 poin demikian informasi yang kami dapat di informasi mengenai SEAGIM 2023 yang digelar di Kamboja Indonesia vs Myanmar sama-sama berhelak untuk merebutkan posisi kelas men teratas untuk mendapatkan 6 poin untuk itu kita nantikan penayangan Myanmar sama Indonesia di hari Kamis 4 Mei 2023 Pankomar undur diri, sampai ketemu lagi di MyDish Channel Pankomar see you next again, bye 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!